Pihak sudah merupakan sidan pemeriksaan pembuktian terakhir. Tinggal menunggu. Kebetulan kali ini dibuka kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap dari seluruh proses yang ada di situ. Kita tunggu saja nanti tanggal 16 ketemu lagi. Kebetulan kan mahkamah tidak libur ya. Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadi ya enggak ada. Eh ada sehari aja gitu loh. Tapi karena ada masukan. Jadi kita harus mengikuti arus bawah. Sehingga ditampung lah arus bawah ya udah dua hari gitu. Dua hari. Tapi setelah itu masuk kembali seperti biasa. Prof. Ya. Karena besok udah masuk. Mulai masuk. Terus menerus itu. Sudah. Sampai terus. Karena kan ada pilek juga. Prof berarti empat menteri ini terakhir. Maksudnya tidak akan ada pemanggilan yang untuk mendapatkan keterangan lagi dari. Sudah selesai. Sudah. Sudah selesai. Sudah. Apa namanya. Sudah dipandang sudah cukup lah. Ya. Karena memang speedy trial ya. Enggak mungkin kita mengundang sekian banyak pihak gitu ya. Kecuali kalau sidang PUU beda. Ya. Kesimpulannya masuk di tengah-tengah RPA itu apa-apa yang jadi? Kesimpulannya. Ya. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Karena memang harus berjangka waktu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Piazza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.